Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Burno Moon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkuman Hua Sissingji Prequel Dari Raja Gila Asura 424 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Luho tak mau untuk berkompromi Dengan Raja Yaksa Api tempurnya pun bergobar-gobar Dan bersiap untuk bertempur sampai mati Luho pun gini berteriak Ayo Raja Iblis Yaksa Terus bertempurlah denganku sampai mati Dan maafut Luho pun langsung menyabetkan Kedua pedangnya dengan sangat keras Raja Yaksa pun segera menahannya Dengan rantai pedangnya Disitu ia berkata Benar-benar sangat menyusahkan Sepertinya saudara Luho memang sengaja Meluapkan amarannya Dan tak bisa mengontrolnya Eh tolong tenanglah sedikit Berhentilah sebentar agar kita bisa bicara Luho pun balas berkata Katakan saja apa yang ingin kamu katakan Tapi ayo lanjutkan terus pertempuran ini Dan maaf Luho pun mengeluarkan tebasan memutar Bak seperti gasing Tebasan-tebasan itu langsung mendorong Raja Yaksa Sangat jauh Sambil menahan serangan itu Raja Yaksa pun lalu bergumam Sialan Ia tak bisa diajak berjara Tampaknya dia memang orang gila Dan Raja Gila pun langsung Ngerim mendadak Membuat senjata Raja Yaksa pun retak Luho pun lalu mengangkat pedangnya Dan berteriak Ia Dan Dahuar Untung saja Raja Yaksa segera menghindar Dari tebasan yang kuat itu Raja Yaksa pun langsung dikejutkan Oleh sesuatu yang membuatnya berkata Tak ada suatu penghalang yang tak terlihat Di sekeliling orang ini Yang memblokir dan menghalangi serangan lawan Apakah kekuatannya akan terus meningkat? Ini membuatku sulit untuk bergerak Dan Dahuar Kini Raja Gila pun menendang kepala Raja Yaksa Dengan sangat keras hingga terlempar Raja Yaksa pun sekuat tenaga Segera menahan tubuhnya Agar tidak tumbang Raja Yaksa pun kini menjadi sangat kesal dan berkata Huruk Aku malah jadi terpengaruh Kurang ajar Aku akan serius Ia Dahuar Raja Yaksa pun memukul tanah di situ Seketika senjatanya pun langsung menjelar Masuk ke dalam tanah Raja Yaksa pun lalu meringis Dan dengan tatapan mata yang menyala Ia pun berkata Orang gila ini telah memukulku Aku tak akan melepaskannya Karena kali ini Kau akan jatuh dalam jebakanku Dan Mak Jedier Senjata Raja Yaksa pun tiba-tiba muncul Dan langsung mengujam tubuh Raja Gila Raja Yaksa pun berteriak Hahaha Kau memang layak mati Asura adalah sekelompok orang gila Aku bersumpah Aku tidak akan mengajakmu berbicara tentang bisnis lagi Dan Mak Jelup Tak disangka Raja Gila pun masih bangkit Dan langsung menusur Raja Yaksa hingga tertembus Jelas hal itu membuat Raja Yaksa sangat kaget dan berkata Oh Mengapa Kenapa dia masih bisa bergerak Sungguh tidak masuk akal Raja Yaksa pun menarik senjatanya untuk menyakiti Raja Gila Tapi Raja Gila pun tetap merangsek dan mulai menggerakkan tangannya Iya Dan Slep Raja Gila pun dengan sangat agresif Kini menusukan pedang satunya lagi Yang langsung menembus tubuh Raja Yaksa Raja Yaksa pun kini tampak melotot dan syok Dan sambil mering siat disitu berkata di dalam hati Sialan Orang Gila macam apa ini Dan Madawak Jelup Raja Yaksa pun kini memukul bibir Raja Gila Tapi Raja Gila pun dengan cepat juga menendang Raja Yaksa Membuat mereka pun kini saling terpental Dan membuat Raja Gila pun terlepas dari jeratan senjata Raja Yaksa Raja Yaksa pun langsung memegangi perutnya sambil batuk-batuk dan berkata Sial Sakit sekali Ia pun lanjut memandang Raja Gila dan berkata He he Dia pasti lebih parah dariku Dan benar saja Selang sebentar Raja Gila pun ambruk Melihat hal itu Raja Yaksa pun dengan penuh semangat langsung berkata Ha 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 Akhirnya jatuh Kau layak mendapatkannya Kupikir kau itu monster yang tak bisa dibunuh Ha ha Ayo maju lagi jika kau memang punya kemampuan Ha 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 Tapi tiba-tiba saja Raja Gila pun kini melakukan roll keep dan berdiri lagi Jelas hal itu membuat Raja Yaksa pun terkejut dan tawanya langsung hilang Raja Gila pun lanjut berkata Kekuatanmu ternyata lumayan juga Membuatku harus beristirahat sebentar Tapi tak apa-apa Kamu sekarang bisa maju lagi Perkataan itu tampaknya membuat Raja Yaksa jadi sangat kesal dan berteriak Hei Sialan Apa yang kamu katakan Raja Gila pun tak apa-apa bahasa basi langsung maju melesat ke Raja Yaksa dan berkata Kalau begitu aku akan maju duluan Raja Yaksa pun segera menyambarkan senjatanya lagi dan berkata Astaga kau ternyata sangat tidak bisa diajak ngobrol sama sekali Raja Gila pun dengan cepat menangkis serangan balik dari Raja Yaksa Dan dengan cepat balik menebas Raja Yaksa Tapi dengan cepat Raja Yaksa pun segera menangkisnya dengan tangannya yang telah terlilit bejut besi Hei Kau membuatku sangat marah Ucapnya Dan maufut Raja Yaksa pun langsung memukul Raja Gila Tapi dengan cepat Raja Gila pun segera menghindar Hal itu membuat Raja Yaksa tambah kesal dan berteriak Luho Tidak bisakah kau ngobrol sama sekali Hei dengar Apakah kau bersikeras untuk membuatku putus asa Apakah kau pikir aku akan takut Raja Yaksa pun kini mencengkram dengan lebih kencang bejutnya dan berkata Kelan Yaksaku Aku sang Raja Iblis Yaksa Aku akan membuatmu membayar dua kali lipat Dan doar Ia jelup Dengan brutalnya Raja Yaksa pun memukul Raja Gila Dan maufut Raja Yaksa pun lanjut melemparkan Luho ke atas Dan grep Maceder Raja Yaksa pun langsung mengikat kaki Luho Dan menghantamkannya ke tanah dengan keras Pecut pedang itu pun dengan lincahnya lanjut mengikat tangan Raja Gila Dan Maset Raja Yaksa pun kini mengikat kedua tangan Raja Gila dengan sangat kencang Membuat Raja Gila pun kini tak bisa bergerak lagi Raja Yaksa yang telah menindir Raja Gila pun lanjut berkata Eh Luho Inikah yang kau inginkan Sadarlah Jangan jadi gila Semua yang kulakukan ini hanyalah untuk mendapatkan keuntungan Hanya itu saja Aku bisa melepasmu Tapi berjanjilah Kau jangan mengejar ku lagi Oke Raja Gila pun disitu balas berkata Aku sangat sadar Aku tidak ingin melakukan apapun kecuali bertempur Jika aku bisa lepas darimu Aku janji aku akan segera memburumu Sambil terus menahan Raja Gila Raja Yaksa pun berkata Sialan Jika begini kita akan binasa bersama Apa ini yang kau inginkan Dan tiba-tiba saja Kaisar Sitian pun mulai angkat bicara Bagus sekali Raja Yaksa Dan kini terlihat Kaisar Sitian pun sudah melayang di atas mereka berdua Sambil mengangkat pedangnya Dengan cahaya yang sangat terang Sitian pun lanjut berkata Jangan kau lepaskan Terus kendalikan Raja Sura Raja Yaksa pun disitu menjawab Kaisar Surga yang agung Mengapa kamu tidak datang untuk membantuku Aku sudah tidak tahan lagi Dan kini juga terlihat ketika Jindral Surgawi Yang juga telah melayang dengan diselemuti oleh bola cahaya Dan disitu Jindral Timur pun berkata Menurut pengamatan kami Raja Sura mampu untuk memulihkan dirinya Dan kekuatan tempurnya tidak pernah bisa habis Tidak baik jika diteruskan Jindral Barat pun menyahut Untuk mengalahkannya butuh satu serangan yang sangat kuat Jindral Selatan juga menyahut Serangan kuat yang bisa menghancurkannya Dan truk truk Seketika kini muncul petir-petir di sekitar Raja Gila Raja Yaksa yang berada disitu pun jelas juga ikut menjadi target Ia pun tampak meringis menahan sakit Kaisar Sitihan pun lalu berkata Empat kekuatan Dewa Surgawi yang bersatu Akan menciptakan kekuatan yang ajaib Ini adalah formasi bunga Surgawi Hal itu membuat Raja Yaksa pun jadi panik dan berkata Hei para Dewa Aku masih disini bersamanya Maka kalian tidak melihatnya Biarkan aku pergi dari sini dulu Dan tak disangka Kaisar Sitihan pun dengan entengnya berkata Raja Yaksa Kamu tidak boleh melepaskannya Raja Surga sangat galak dan berkasa Jika kamu melepaskannya Dia pasti akan segera melompat dan menyerang kami Raja Yaksa pun tambah panik dan berkata Hei jika begitu kau akan membunuhku juga Coba cari jalan lain Dan sambil mempersiapkan serangannya Kaisar Sitihan pun lanjut berkata Tidak ada cara yang lebih baik Raja Yaksa Berusaha keraslah Aku jamin Jika Luhu bisa dibunuh Kamu akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan Yang tak terhitung nilainya Raja Yaksa pun menjawab Kaisar langit Biarkan aku memikirkannya sebentar Kaisar Sitihan pun kini mulai mengangkat pedangnya Sambil berkata Tidak ada waktu lagi Jangan khawatir Mari kita mulai Dan Mak Beleng Seketika muncul sinar tembakan emas dari langit yang langsung mengujam Luhu Tembakan itu sangat kuat dan dahsyat Tanah di bawah Luhu pun langsung hancur Raja Yaksa dan Luhu pun hanya mengangam Merasakan sakit yang luar biasa Dari serangan itu Sementara ketika jenderal pun tampak masih kusyuk Merapalkan mantra-mantranya Dan kini tubuh dari Luhu dan Raja Yaksa pun mulai rusak Raja Yaksa pun disitu berkata Kaisar surga Aku tidak tahan lagi Aku akan mati sebelum dia Sitian pun balas berkata Sedikit lagi Jangan sampai kau lepaskan Ini adalah saat yang terbaik Untuk membuktikan janji dan kesetiaanmu terhadap surga Apa kau paham? Raja Yaksa yang sudah tak kuat pun lanjut berteriak Kaisar surga Aku sudah melakukan semua ini untukmu Apakah kamu masih ingin bukti kesetiaanku? Aku sepenuhnya setia kepada surga Tolong kasihanilah hambamu yang setia ini Kaisar Sitian pun balas berkata Surga tak akan pernah lupa dengan pengorbananmu Masa depan klan iblis Yaksamu Sepenuhnya bergantung pada pertunjukanmu hari ini Raja Yaksa pun tampak terkejut dan balik berkata Di masa depan katamu Bicara tentang hari itu Akhirnya Apa kamu ingin mengorbankanku? Apa kau ingin membalas kesetiaanku dengan kematian? Aku bahkan tidak punya hidupku Kau bicara tentang masa depan klan iblis Yaksa? Bagaimana klan Yaksa jika tidak ada aku di masa depan? Sialan Uangku hilang Uangku hilang Kali ini aku benar-benar bangkrut Bisnis ini sudah berakhir Kaisar Surga Apakah memang seperti itu? Uang aku gagal mendapatkannya Apa kau tahu aku mempunyai beberapa anak dan seorang istri kecil? Bagaimana mereka jika aku tidak pulang? Raja Yaksa pun lalu melepaskan jeratannya dan melemparkan Luhu dan berkata Kalau begitu orang ini ku kembalikan kepadamu Hati-hatilah orang ini sangat gila Tapi untuk Kaisar Surga yang hebat Tentu saja itu tidak akan ada masalah Dan kini terlihat tubuh Luhu pun semakin retak dan terkikis Kakinya pun mulai terpotong Seluruh tubuhnya pun mulai retak-retak Dan Luhu pun kini terlempar dan mulai mendekat ke Kaisar Sitian Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyamalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton